Dan untuk sambutan yang selanjutnya, sambutan tasnama ketua Dewan Pendidikan dan Pengajaran Pesantren yang insyaallah akan disampaikan oleh K.H.J. Eka Mulyana MPDI Dengan segala hormat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Ayah Anda Guru kita semua Pimpinan pesantren Yang sedang sakit Mudah-mudahan Allah SWT Segera menyembuhkan penyakitnya Kembali ke sedia kalah Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Para pengurus Dewan Pendidikan dan Pengajaran Para pengurus Dewan Santri Para pengurus Asrama Yang saya hormati Para pengurus Dewan Santri Yang saya hormati Para pengurus Dewan Santri Yang saya hormati Para pengurus Dewan Santri Pondok pesantren Kajat Mustafa Sukamanah Pujudan syukur Marilah kita panjatkan Keaturan Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan Malam yang berbahagia ini Kita masih diberikan Kesempatan oleh Allah SWT Untuk Tetap melaksanakan Kebaikan Kebaikan Sebagai komitmen kita Di pesantren Melalui Kegiatan Haplah Mahadiah ini Mudah-mudahan Pelaksanaan kegiatan ini Berjalan lancar Dari awal sampai akhir Salam Semoga terlimpah curahkan Kepada baginda alam Habibana Nabi Nabi Muhammad Selamat Salam Para santri yang Berbahagia Pada kesempatan Yang berbahagia ini Kami atas nama Dewan Pendidikan dan Pengajaran Pondok pesantren Kajat Mustafa Sukamanah Tentunya Mengucapkan Selamat untuk melaksanakan Kegiatan Haplah Mahadiah ini Yang Sudah biasa Rutin Diselenggarakan Setiap Satu tahun satu kali Sebagai program Pesantren Melalui Bidang Dewan Santri Pengurus Asrama Dan juga Keterlibatan Seluruh Jamaah Yang berada di pesantren Yang kita cintai ini Mudah-mudahan Kegiatan ini Berjalan dengan Tertib dan lancar Sesuai dengan Target Target Yang ingin dicapai Seperti yang Dibahas Oleh Ketua Dewan Santri Dan juga Ketua Panitia Melalui Tema yang Diusung pada Pelaksanaan Kegiatan Haplah Mahadiah ini Tidak Tidak Banyak yang Ingin kami Sampaikan Bahwa Sebuah Perlombaan Dalam Kebaikan Bagi kita seorang Muslim Khususnya bagi Santri Adalah Sebuah Kenisayaan Untuk Menaikan Rating Kelas Kita Untuk Meningkatkan Kebaikan Kebaikan Kita Karena Sejatinya Kita Terlahir Sebagai Manusia-manusia Pemenang Dalam sebuah Perlombaan Kita Kita Bisa-bisa Bayangkan Kita Adalah Seorang Manusia Yang Terlahir Dari sebuah Persaingan Sekian ribu Sperma Dan Kita Adalah Pemenangnya Artinya Sejatinya Kita Terlahir Sudah Memiliki Mental Pemenang Oleh karena itu Pantas Kalau Allah Subhanahuwata'ala Berfirman dalam surat Al-Baqarah 184 Walikulli Wijhatun Huwa Mewalliha Pastabikul Khairat Bahwa Bagi tiap-tiap umat Itu Ada Qiblatnya Yang Memiliki Arahnya Sendiri Yang ia menghadap Kepadanya Maka Oleh karena itu Berlomba-lombalah Dalam Kebajikan Mudah-mudahan Kegiatan Yang digelar Melalui Olah fikir Olah seni Untuk Bagaimana kita Mengelaborasi Kemampuan kita Selama proses Kegiatan Belajar Mengajari Pesantren Ini adalah bagian Daripada Uji kompetensi kita Dalam Pastabikul Khairat yang tadi Meskipun Jamaah Yang berbeda-beda Meskipun Kemampuan Tingkat Marhalah yang berbeda-beda Tapi kita Punya Sama-sama Setujuan Bagaimana kita bisa Berlomba Untuk Meningkatkan Kelas Kemampuan Rating kita Dalam Keilmuan Yang tentu Terus Setiap hari Setiap malam Kita belajar Di pesantren yang Kita cintai ini Baik melalui Pembelajaran Ataupun Pembiasaan yang Senantiasa kita lakukan Maka Paling tidak Melalui Kegiatan Haplah Mahadiah ini Ada Lima Kebiasaan Yang bisa Kita Membuat Berprestari Berprestasi Dan bisa Naik kelas Yang pertama Mungkin Kita pernah Kecewa Kita capek Seperti tadi Apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Santri Begitu Aktivitas Pembiasaan kita Yang sibuk setiap hari Kita pernah Kecewa Kita pernah Capek Tapi Kita tidak pernah Mengeluh Itulah mental Yang harus kita bangun Untuk Bisa kita Naik kelas Di hadapan Allah Sebagai insan Yang dibentuk Sebagai Orang yang memiliki Daya Yang kedua Mungkin Kita Kita Pernah Marah Kita Pernah Emosi Dengan Keadaan Yang pernah kita Alami Selama di pondok Selama di asrama Selama di pesantren Tapi Kita Tidak pernah Membencinya Biarlah Itu berlalu Menjadi bagian sejarah Dalam hidup Perjuangan kita Dalam mencari ilmu Yang ketiga Kita Juga mungkin Dan pasti Pernah Merasakan Kegagalan Tetapi Kita tidak pernah Menyerah Gagal Mencoba Gagal Mencoba Dan tidak Terus Lantas kita Menyerah Maka itu Akan Membuat Rating Kelas kita menjadi naik Sebagai hamba yang Pastabikul Khairat Kemudian Yang keempat Kita Pasti Pernah Merasa Iri Tetapi Dalam Ilmu Dan Urusan Akhirat Bahkan Mungkin Kita Pernah Disakiti Ini yang kelima Bahkan Mungkin Kita Pernah Disakiti Tapi Kita tidak pernah Membalas Untuk Menyakiti Sebagaimana Ungkapan Salah Ketika Dia disakiti Maka Dia mengatakan Seandainya Tidak ada Hari kiamat Maka pasti Akan Aku balas Perkataan Itu Artinya Apa yang Bagi orang yang Beriman Yakin Bahwa Semua Ada Perhitungannya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Kita berharap Kecapaian Kita Kemarahan Kita Kesusahan Kita Kegagalan Kita Irinya Kita Dan Rasa sakitnya Kita Itu adalah sebagai bagian Daripada Ujian Cobaan Untuk Menaikan rating Dan kelas kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui kegiatan Perlombaan Dalam Haplah Mahadiah ini Mudah-mudahan Kegiatan ini Berjalan dengan lancar Dan selamat Berkompetisi Diolah fikir Dengan Baca kitab Dan yang lainnya Dan olah seni Di bidang seni Yang tentunya akan Ditampilkan Pada kesempatan Kegiatan Haplah Mahadiah ini Itu saja yang dapat Kami sampaikan Sebagai sambutan Dan Barangkali Kami sampaikan Apresiasi Dengan sebuah Pantun Karena tadi ada pantun Burung merpati Burung darah Warna putih Miliknya Kang Musleh Hati sungguh Sangat gembira Ikut lomba Lolos dan terpilih Mudah-mudahan Dalam haplah Mahadiah Satu lagi Pasang pagar Tembok Terbelah Kayu patah Di bawah kerak Tetap tegar Di saat kalah Itu adalah Mental Juara Selamat Berkompetisi Dalam haplah Mahadiah 2024 Pesantren Sukamana Mohon maaf Atas segala kesalahan dan kekurangannya Subhanakallahumma